Percinta Rasulullah Jadi para hadirin Ada saya mau Bahas juga tentang Sepulangnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dari Perang Hunain Sepulangnya Nabi Dari perang Perang Hunain Perang Hunain itu Merupakan perang yang diikuti Oleh Orang-orang Madinah Terutama orang-orang Ansar Dan juga Orang-orang Mekah Yang baru saja masuk Islam Seperti Abu Sufyan Dan teman-temannya Baru masuk Islam semua itu Ikut perang Hunain Singkat kisah Sepulangnya dari perang Hunain Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Membagikan ghanimah Atau harta rampasan perang Kepada orang-orang Mekah Sementara Orang-orang Madinah Terutama kaum Ansar Yang kembali bersama Rasulullah Ke Madinah Tidak diberikan ghanimah Jadi orang Mekah pulang bawa Ghanimah Orang Ansar pulang bersama Rasulullah Tidak bawa Tidak bawa ghanimah Hingga Timbul Sebagian kaum Ansar Kecemburuan Kepada orang Mekah Kecemburuan disini Bukan urusan duniawi Kecemburuan dalam Cinta Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kalau duniawi Kaum Ansar Tidak ada yang cinta dunia Terbukti Allah memujinya dalam Al-Quran Surah Al-Hasar ayat 9 Jadi bukan karena Bukan karena ghanimahnya Tapi Kekhawatiran Kecemburuan kaum Ansar Akan cinta Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kalau dunia kaum Ansar Melepaskan dunia untuk Islam Mereka lebih mementingkan Kebutuhan muhajirin Padahal kebutuhan itu sedang mereka butuhkan Arti kalau dia lagi lapar Makanan segitu-gitunya dikasih muhajirin Dia rela gak makan Yang penting muhajirin makan Singkat kisah begitu kembali Terdengar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kecemburuan kaum Ansar Kenapa yang di Mekah dikasih ghadimah Kita enggak Disitulah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Menyampaikan Menyadarkan kaum Ansar Apakah kalian tidak rela ketika mereka Orang-orang itu kembali ke negeri mereka Atau berangkat ke negeri mereka Membawa dunia Sementara kalian berangkat Atau kembali ke Madinah Ke rumah-rumah kalian Kalian membawa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Sama Allah Percaya tiada Tuhan Selain Allah Nabi Muhammad Utusan Allah Antum diberikan karunia lebih besar dari semua ini Syukurilah Dengan taat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Ini kalimat ini Menyadarkan kaum Ansar Dan menyadarkan orang Mekah sendiri Apakah kalian tidak rela Artinya ketika orang-orang Mekah itu kembali ke negeri mereka Mereka bawa dunia Sementara kalian pulang ke negeri kalian Kalian membawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa kaum Ansar Nangis semua kaum Ansar Bala ya Rasulullah Radina ya Rasulullah Radina ya Rasulullah Radina ya Rasulullah Kami ridha, kami ridha, kami ridha Sadat Subhanallah Iya ya Kita lebih istimewa Mereka pulang bawa dunia kita Bawa Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Wubarik alaihi wa ala alih sallu ala nabi Jadi kita perlu sadar bahwa Anugerah terbesar Pemberian Allah Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Sehingga saya dari beberapa tahun yang lalu Setiap saya ceramah maulid Gak apa-apa saya ulang lagi Ulang lagi, ulang lagi Terutama untuk diri saya sendiri Bahwa di dunia Sudah tidak ada kesedihan Sudah tidak ada kesulitan Setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sudah beres hidup kita semua Terus kenapa masih ada orang yang sulit Kenapa masih ada orang yang sedih Karena lagi tidak menjalankan ajarannya Rasulullah Begitu orang yang sedih itu Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Balik lagi pertanyaan Tapi kenapa saya suka sulit Kenapa saya suka sedih Ya intropeksi diri aja Aku ya aja Coba tanya Tahajut gak? Enggak Lima waktunya berjamaah gak? Enggak Masih sering fitnah orang? Ghibah orang? Masih Masih sering melihat Film-film yang tidak baik? Masih 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 sering melihat video yang tidak baik? Masih Ya sudah Tinggal taubat Balik lagi ke ajaran Nabi Sholatnya yang benar Najinya yang banyak Wiritnya yang banyak Berbaik Hati dengan siapapun Terutama orang tua kita Berakhlak mulia Ilang itu kesedihan Ilang itu kesulitan Otomatis Ikuti Nabi senang Enggak ikuti Nabi Sedih Ikuti Nabi Barakah Enggak ikuti Nabi Celaka Begitu doa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton